Hewan, nyanyi gereja, muka yang halus, lembut, karena nyanyikan dalam mengakui dan mengakui arah kepada Tuhan. Ini dilajadikan untuk model Yesus. Yang sulit bagi dia, beberapa bulan, yaitu model untuk Judas Iscariot. Maka dia masuk ke penjara-penjara, masuk ke penjara yang ada di Italia, untuk mencari model untuk Judas Iscariot. Setelah berapa bulan, dia terlihat masuk ke sel, dia lihat, maka itu orang cocok. Dia meminta pada orang tersebut, maukah engkau menjadikan model untuk lukisan saya? Orang itu pun mau. Lalu sementara dia berada pincin melukis, orang itu menangis. Dan lalu bertanya, kenapa aku menangis? Orang itu berkata, bukankah beberapa bulan yang lalu engkau menjadikan saya sebagai model Yesus? Saudara-saudara sekalian, sebelumnya dia itu model Yesus. Tapi beberapa bulan kemudian, dia menjadi model untuk Judas Iscariot. Kisah ini memberi adanya kepada kita, saudara-saudara sekalian, di tengah pendekan kita pada saat ini, untuk tetap setia pada kebaikan, bukanlah hal yang mudah. Sebab kuasa kegelapan itu senantiasa mengganggu kita. Dan betapa, saudara-saudara sekalian, kuasa kegelapan ini sering menang di dalam kehidupan kita. Ketika manusia ini tidak kuat untuk menghadapi kuasa kegelapan ini. Maka, saudara-saudara sekalian, dalam baca ini yang kita dengar pada siang hari ini, memperlihatkan kepada kita, yaitu bahwa seorang petani, dia itu menaburkan benih gandum di ladangnya. Yang dia taburkan itu benih gandum. Ini menunjukkan kepada kita, saudara-saudara sekalian, yaitu bahwa Yesus menaburkan benih yang baik. Gandum itu benih yang baik. Demikian juga, Yesus menaburkan benih yang baik dalam diri kita. Dalam kisah tak menabur, saudara-saudara sekalian, ditunjukkan kepada kita, bahwa ketika orang itu menabur, ada yang berbuat 100 kali lipat, ada yang berbuat 60 kali lipat, ada yang berbuat 30 kali lipat. Jadi, saudara-saudara sekalian, benih itu menerhasilkan buah. Saudara-saudara sekalian, untuk menghasilkan buah, tidak semuanya tergantung itu pada benih. Tapi tergantung juga pada jenis tanah. Jenis tanah itu yaitu bagaimana penerimaan kita supaya benih itu menghasilkan buah. Maka kalau hati kita baik, maka akan menghasilkan buah yang baik. Tapi kalau hati kita buruh, maka akan menghasilkan buah yang buruh. Maka hati-hati dengan hati. Inilah surara-saudara sekalian. Hal yang pertama, jadi kita melihat, Tuhan menaburkan benih yang baik. Yang kedua, dikatakan kepada kita, petani ini sudah menaburkan benih kandung. Tapi malam-malam hari, musuhnya datang dan menaburkan benih lalang. Dia menaburkan benih lalang. Dikatakan datang itu malam hari. Kata malam, menunjukkan kepada kita, ketika malam-malam itu kuasa kegelapan. Itu dia berkeliaran untuk menjatuhkan orang. Itu kata malam. Tapi di Jakarta, bukan hanya malam saja ya. Siang suang juga setan berkeliaran. Nah, surara-saudara sekalian. Jadi hal yang kedua, yang menarik yang kita lihat, yaitu bahwa malam hari, musuh itu menabur benih lalang ini. Sehingga di benih lalang itu, lalu ada dua tanaman. Yaitu ada kandung dan ada lalang. Kandung dan lalang ini ada dalam satu benih lalang. Dan ini mengatakan kepada kita, surara-saudara sekalian, bahwa dalam kehidupan mengerja, juga terlihat seperti itu. Ada orang yang mau berbeda. Ada orang tipe gandung, dan ada orang juga yang tipe lalang. Artinya, ada orang yang baik, ada yang tidak. Ada orang yang saling, ada orang yang berdosa. Maka kita perlu realistis dengan keadaan ini. Dalam kehidupan kita bersama. Di lingkungan juga demikian. Ada yang baik, ada yang senantiasa suka menggosipkan, menjelekan, dan sebagainya. Yang datang ke Norvena juga demikian. Ada yang datang berdoa. Ada yang datang untuk reuni. Ada yang datang untuk cari makanan. Ada yang datang Norvena, dia siapu cari bambu. Bambu yang kosipu berdoa. Ada yang dipenuhi suka bunyi bambu. Badan seperti itu selalu terjadi. Itulah suara rita. Dan ini sebuah dosa penyelama yang terus muncul. Di lingkungan di sana di karak-kakak, kita berkata, Barang siapa yang punya keringat, hendak-hendak mendengarkan. Ini maka tempat yang bagus. Kita perlu maklum. Yang mungkin itu ada gangguan di teringatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah sebuah realita yang kita lihat pada saat ini. Tapi menaik saudara-saudara sekalian, Yaitu bahwa petani ini, dia mengenal bisnisnya. Kenapa saudara-saudara sekalian, dia mengenal bisnis? Karena antara lelung dan lelung ini, itu tanamannya hampir sama. Itu tidak bisa dibedakan, mana gangguan, mana yang lelung. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ketika ambah-ambahnya, itu mengatakan, Engkau mau tidak kami mencabut lelung-lelung itu. Dia berkata, biarkan mereka bertumbuh bersama. Sebab apa? Kalau dicabut lelung-lelung, jangan sampai mereka sangat cabut. Yang mereka cabut itu adalah gandum. Oleh karena itu, dia berkata, biarkanlah untuk tumbuh bersama. Inilah serah-serah sekalian, hal kedua yang kita lihat, Yaitu bahwa dalam kehidupan kita, jangan sampai kita terpengaruh oleh arah lahirnya. Dua-duanya itu sama baiknya. Sama-sama kelihatan baik. Oleh karena itu, nanti kita lihat itu di mana? Yaitu di buahnya. Orangnya itu seperti apa. Maka, mungkin sekarang juga itu orangnya bagus ya, sopan. Aduh, tetapi ternyata, lebih suka mempikna, suka memusuk dari belakang. Orangnya ternyata yang berlaku ini, tapi punya maksudnya yang jahat. Maka, saudara-saudara sekalian, berhadapan dengan hal seperti itu, Yesus memberikan nasihat kepada kita. Orang-orang yang tipenya hal seperti ini, Yaitu pertama, kita perlu memberikan penggunaan. Sebab penggunaan itu akan memberikan kepada diri kita sebuah kelegaan. Berhadapan dengan orang-orang yang tipen-tipen lahan ini. Yang kedua, seratus sekalian. Kita diharapkan untuk menjadi orang yang sabar. Biar hantu bersama sampai mesti menulai tiba. Maka, hal kedua, kita diajarkan apa? Sabar. Sabar berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita bersama, Jadilah orang yang sabar. Suami sabar terhadap istrinya. Istri sabar terhadap suaminya. Sebab apa? Kenapa suami sabar terhadap istrinya? Sebab orang kabar, perempuan itu dia seperti ini. Seperti ini. Agak rumuat. Agak rumuat. Ya, rumuat, rumuat, rumuat. Pemengkabat, saudara. Semua orang-orang kabar, ya. Dan katanya, Makbukan paling umur jumlah bumi ini adalah wanita. Dan puji Tuhan, Bapak yang datang konvena ini semuanya manis-manis seluanya. Nah, saudara-saudara sekalian, Tanpa sadar, Seringkali orang-orang itu, Mereka menikmati foto itu bersama suaminya. Kalau bisa untuk bersulir, Mengapa harus berhubungan? Dan itu wanita, saudara-saudara sekalian. Dia jalan sama suaminya, Lalu tukup pada suaminya, Bip-bip-bip, coba lihat nih. Apa nih? Mana liat? Mana? Itu lihat dari sana. Kenapa, bun? Itu, ya itu, apa, Itu wanita jalan sama suaminya. Aduh, manitanya cantik. Tak kena jalan, Itu upaya jelek amat, ya. Suaminya lihat dan berkata, Ya, ya ini, perbuatan cantik. Loh, kamu naksir, ya? Kamu yang sulung lihat. Sekarang dimarahin lagi. Kau yang mengunggahin, Kau yang mengangkiri. Kau yang seperti ini, Sudah lakukan sekali, ya. Penisahan makan siang, ya, makan siang. Dan berkata kepada suaminya, Bapak-bapak memakan seni apa, ya? Oh, terserah, Mami, deh. Loh, gimana sih terserah? Orang suruh pilih-pilih, dong. Ya, orang Mami suruh pilih, ya, pilih. Kok kamu harga isi banget sih? Isinya suruh pilih. Oh, ya, bener, deh. Pak, itu makan bakso. Loh, Pak, itu makan bakso. Makan bakso bakso. Pak, itu kan sudah tua. Dan kepalah hati, loh. Loh, ya, makso. Ya, enggak. Itu kan gado-gado aja, ya, Bu. Tapi, kemarin kan kamu makan gado-gado. Masih sekarang makan gado-gado lagi? Enggak usah, ya, loh. Nah, lalu selain itu, ya, udah, dia terserah, Mami, aja. Pilih, makan ya harus pilih. Ya, udah, kalau begitu sakti aja. Tapi, aku enggak tahu, ya. Makan yang bakso bakso itu. Itu nanti bisa. Apat, itu, kita akan makan seluruh. Ya, kita tahu, ya. Ya, udah, kalau begitu, ya, pecat aja. Aduh, Pak, itu pecat ke daerah barat. Ya, jauh. Ya, udah, perlu lama. Ya, udah, terserah, Mami, aja, deh. Ya, di sini, maka udah ada, nih. Ada tempe, ada kawurin. Ya, kita makan aja tempe dan kawurin. Ya, kalau lo tadi, ya, udah, gue butuhnya jauh dulu. Ya, udah, gue butuhnya jauh dulu. Ya, udah, gue butuhnya jauh sore. Oleh karena itu, Pak Bapak, saya ingin memberitakan kepada Pak Bapak. Bahwa semakin tidak cocok dengan twist-tick Anda, biar kita keluar yang paling cocok. Amin. Amin. Tangan dong, ini serius. Yang paling penting, kan? Yang paling bapak, Bapak itu sabar. Dan jadi tadi, Ibu, Bapak harus sabar kandang ininya. Dalam kehidupan bersama, Ibu juga harus sabar kandang suami. Ya, Pada rumah, Suami itu sering membuatku menangis. Ya, Panggil dari baik-baik, Pak Bapak, Pak Bapak, Pak Bapak selamat selamat buat Ma-Bamih Nambisi. Pertama, Pak Bapak, Pak Bapak tanya, Kita ini lagi bangun rumah tangga atau moduka? Sudah laku sekalian Apapun situasi Dan dalam buah dia Jadilah orang yang sabar Amen Jadi sabar itu penting Sabar bahwa Tuhan pasti akan Membuat semuanya itu menjadi Hindang pada waktunya Sabar itu seperti bacaan Taman tadi Allah itu panjang sabar Dan penuhkan sesetia Bahwa pasanganmu seperti Allah Panjang sabar Dan penuhkan sesetia Untuk itulah datang ke Novena Antonius hari yang ketujuh Amen Yang ketiga Sekalian yang saya kasih Kita berhadapan dengan Para pekerja di ladang Mereka ini adalah Tipikal orang yang suka Mencash Atau mengadili orang Sesamanya Madisama Maukah kamu cabut Sedikali Kita melihat orang seperti itu Suka mengadili sesama Maka seratus kalian Jembalian orang Orang pendapat kekurangan Kita diajak pada kesempatan ini Janganlah kita Menjadi orang Yang cepat menghadili Soalnya dikatakan tadi Pengadilan itu adalah Haknya Tuhan Nanti di musuh menuai Pada saat pengadilan Baru terlihat Mana yang sejati Mana yang palsu Mana yang berisi Dan mana yang tidak berisi Itu tunggu di hari pengadilan Yang penting pada saat ini Kita selalu ajak Bahwa seperti tema pada hari ini Menjadi seorang Begitu Yesus Yang memiliki kepenuhan Duduk Kita diajak Yang pertama Simpanlah Atau jadikanlah hati kita Sebagai tempat Di mana Benih yang baik Kita ditaburkan Kita jaga Kita rawat Hati kita Akan menjadi tempat yang baik Untuk menaburkan Benih Firman Tuhan Agar Goda Iblis Para masa kini Tidak menggantung Pertemuan benih itu Dalam diri kita Yang kedua Dia itu Menjadi seorang Murid Kristus Kita diajak Untuk menjadi Orang yang sabar Dan yang ketiga Jangan menjah Seorang lain Jangan menghakimi Orang lain Tetapi kehadiran kita Adalah membuat dia Untuk menjadi Lebih baik lagi Tuhan Berkati kita semua Amin